ada putusan menteri, maksudnya keputusan keputusan menteri agama tempat ibadah dibuka, terutama masjid-masjid dengan situasi new normal apakah wajib jamaah ke masjid sudah berlaku untuk kita para ikhwan, atau masih lebih baik salat di rumah yang pertama, barakallahu fik jika pihak pemerintah sudah mengumumkan demikian, maka ini berita gembira untuk kita yang hendaknya kita bergembira dan bahagia bagaimana kita tidak gembira dan tidak bahagia tatkala kita mendengar sebuah berita bahwa kita sudah aman pergi ke rumah Allah yang selama ini kita rindukan, bagaimana kita tidak gembira dan tidak bahagia mendengar ekonomi kaum muslimin menuju kepada perbaikan atau sudah mulai hidup kembali ini yang pertama yang kedua perlu diperhatikan bahwa kita melakukan salat berjamaah itu karena perintah syari'i karena perintah syari'i bukan karena perintah pemerintah ini hanya diperhatikan demikian pula tidaklah kita meninggalkan salat berjamaah di masjid kecuali dikarenakan uzur yang dibenarkan oleh syariat yang andai kata kita dilarang oleh suatu suatu pemerintah untuk melakukan salat berjamaah lima waktu di masjid tanpa alasan yang ter yang dibenarkan di dalam agama tentu kita tidak akan boleh mentaatinya karena Rasulullah s.a.w. bersabda لا تَعْتَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَأْسِيَةِ الْخَالِقِ tidak boleh taat kepada seorang makhluk kalau kita harus bermaksiat kepada yang menciptakan makhluk kepada al-khaliq maka apakah kita akan kembali salat berjamaah ataukah tidak di masa pandemi ini ini kembali kepada mudarat tidaknya bagi kita yang akan melakukan salat berjamaah apabila pihak medis menyatakan masih berbahaya karena kita masih sangat dekat dengan waktu terjadinya pertemuan yang cukup besar diantara kaum muslimin atau diantara masyarakat secara umum hari raya kemarin ataukah karena tempat tersebut kasusnya masih bertambah terus atau dengan alasan-alasan yang terpandang secara medis sehingga mereka menyimpulkan masih sangat berbahaya dan mereka adalah orang yang terpercaya maka secara syari'i kita masih memiliki udhur untuk tidak menghadiri salat berjamaah karena para ulama' menyebutkan diantaranya al-mirdawi bahwa diantara udhur syari'i meninggalkan salat berjamaah adalah al-marad sakit yang kedua khosyah khawatir akan tertular suatu penyakit kata beliau ini merupakan udhur syari'i menurut kesepakatan seluruh ulama' dan kekhawatiran kita tersebut bukan sekedar karena perasaan kita yang awam yang tidak mengetahui bahaya tidaknya virus corona ini tetapi kita kembalikan kepada ahli medis yang terpercaya dalam hal ini jika mereka menyatakan untuk saat ini jangan dulu tunggu dulu seminggu dua minggu lagi jika satu dua minggu lagi kasus juga belum bertambah maka insyaallah ta'ala sudah aman jika mereka menyatakan sudah aman maka kita mulai tapi jika mereka menyatakan belum aman maka kita memiliki udhur syari'i sebagaimana kita tidak melakukan ibadah puasa tatkala pihak medis menyatakan kepada seseorang bahwa penyakit anda ini mengharuskan anda tidak boleh berpuasa bulan ramadhan di bulan ramadhan bukankah kita meninggalkan puasa tersebut sekalipun kita menganggap diri kita mampu berpuasa tatkala pihak medis pihak dokter memfonis bahwa kalau anda berpuasa penyakit ini akan semakin parah atau kesembuhan anda akan semakin terlambat akan terlambat bukankah para ulama fikih menyatakan dengan itu seorang boleh meninggalkan puasa di bulan ramadhan dengan mengkabaknya di luar ramadhan demikian pula dalam hal ini apabila pihak medis menyatakan jangan dulu karena ini masih berbahaya maka kita memiliki udhur syarih dan insyaAllah kita ma'zur di sisi Allah dan akan tetap mendapatkan pahala salat berjamaah apabila kita adalah orang-orang yang disiplin menjaga salat berjamaah sebelumnya dan apabila dikatakan oleh pihak medis tidak mengapa salat berjamaah sekalipun kondisinya masih seperti ini selama anda mengikuti protokol kesehatan yang diarahkan maka silahkan oleh karenanya para ulama menyatakan tidak mengapa salat menggunakan masker dan menggunakan sarung tangan demi menyelamatkan diri atau orang lain dari suatu penyakit yang berbahaya bahkan menutup mulut di dalam salat itu hukumnya sekedar makruh bukan haram makruh apabila tanpa hajat atau bukan karena sakit dan hukum makruh menjadi gugur tak kala seorang melakukannya karena suatu kebutuhan atau suatu penyakit oleh karenanya para ulama menyebutkan apabila seorang salat menggunakan masker karena sakit atau agar tidak tertular suatu penyakit demikian juga dia menggunakan sarung tangan maka hukumnya tidak mengapa nah apabila pihak medis menyatakan bahwa tidak mengapa salat berjamah dan tidak berbahaya apabila di masjid tersebut menerapkan protokol kesehatan yang diarahkan maka insyaallah kita laksanakan dan tidak mengapa sekali lagi bahwa kita melakukan salat berjamah karena perintah syari'i dan kita tidak meninggalkannya menengkalkan karena udhur syar'i yang berikutnya perlu diketahui bahwa apabila dikatakan oleh pihak medis yang terpercaya melakukan kegiatan salat berjamah masih sangat berbahaya karena kondisi COVID-19 ini maka melakukan memaksa diri melakukan salat berjamah bukanlah tindakan yang terpuji justru tercelak karena Islam tidak memuji seseorang seseorang yang menyerumuskan dirinya ke dalam marah bahaya dengan alasan ingin melakukan suatu ibadah yang telah ada keringanan untuk tidak melakukannya bukankah seorang yang memaksa dirinya untuk berpuasa sementara ia sakit atau sementara dia safar yang memberatkan lantas dia memaksa dirinya untuk berpuasa dia adalah orang yang tercelak sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama dalam kutubul fiqh bahkan ketika ada seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang jatuh pingsan karena berpuasa di dalam safar yang memberatkan nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda laisa minal bir asyamu fis safar bukanlah sesuatu yang baik berpuasa di dalam safar maksudnya safar yang memberatkan karena nabi pernah berpuasa di dalam safar dan para sahabatnya pun banyak yang berpuasa di dalam safar tapi khusus pada kejadian ini nabi berkata demikian karena safar tersebut safar yang memberatkannya dan di dalam sebuah hadith yang sahih nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda inna allaha yuhibbu an tu'taru khasuhu kama yakruhu antun hakama harimu bukan sesunya Allah itu cinta keringanannya itu diambil dan Allah itu murka apabila larangan-larangannya itu dilanggar kalau ada yang berkata tapi ustaz kayaknya jadi ragu-ragu dan was-was saya gak ke masjid tapi saya jualan saya bekerja ya akhi ya was-was itu akan hilang tatkala kita berpijak dengan ilmu agama apakah apakah keliru orang yang tidak shalat berjamah karena hujan deras tetapi dalam hujan deras tersebut dia jualan demi menyelamatkan anak istrinya dari kelaparan apakah kita keliru atau kontradiksi orang yang tidak shalat berjamah karena hujan yang lebat atau tanah yang becek tetapi dalam kondisi tersebut dia ke pasar jualan atau membeli kan tidak jadi jangan menggunakan rasio jangan pula menggunakan perasaan dalam perkara agama hendaknya kita berpijak di atas nilai-nilai ilmu barakallahu fik dan kita memohon kepada Allahu Jalla wa'ala agar Allahu Jalla wa'ala mengangkat wabah ini dengan segera dan sempurna amin ya rabbal alamin